Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya mau ke sawah untuk mencari tanaman aquascape teman-teman dan bahan-bahan untuk aquascape Oke lanjut kita bikin videonya oke oke teman-teman sekarang kita mau menuju ke sana teman-teman karena sawahnya dan tanempang ada di sana oke yuk lanjut oke teman-teman di sini banyak kebun singkong kebun singkong teman-teman singkong sini populasi burungnya masih ada teman-teman seperti rucukan kutilang ada sekolibri ya terus ada perkutut terus ada dekukur dan di sini juga garangan masih banyak teman-teman masih banyak garangan di otor juga ada otor berang-berang teman-teman dikali sebelah sana dikali teman-teman sungai kecil karena ada waktu itu saya pernah melihat seekor teman-teman enggak tahu kalau kawanannya atau kumpulannya ya biasanya sih kalau mungkin ya seekor ya pasti ada kumpulannya ya Nah di daerah sana ada empang-empang ya terus sebelah sana ujung sana ada persawahan teman-teman dengarkan suara-suara burung teman-teman tuh tuh ada burung nih sana burung burung nih tuh jangan mantap nah oke teman-teman kita sekarang sudah sampai di kawasan empang burung kita cari coba di sini kita cari apakah ada apakah enggak ada kita coba dulu ya di situ teman-teman di sini biasanya digot-got gini suka ada teman-teman Hai aku nggak tahu nih kita lihat lu teman-teman ya yuk waduh jalannya tutup teman-teman bisa diinjek bisa diinjek teman-teman diblos tuh oke kita cari jalan dulu teman-teman ya yuk nah oke teman-teman sekarang kita sudah sampai pesawahannya sebelah teman-teman depan ya yuk kita kesana barangkali disana kita dapat tumbuhan airnya yang kira-kira kita bagus biar bisa kita taruh di akuarium oke 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 kita naik ya ikuti terus ngantuk nah teman-teman ini saya menemukan tumbuhan yang kira-kira kira-kira saya sih bisa masuk akuarium ini teman-teman ya kita cabut saja teman-teman Aduh ini semut cabut saja nah ini nanti bisa kita aplikasikan ke akuarium kita teman-teman ya oke kita cari lagi teman-teman yuk nah ini teman-teman kita menemukan lagi ini yang kayak pakis pakisan ini nah ini yang tahu jenisnya apa ya nih bagus ini buat jaguarium nih teman-teman nih kita ambil ya oke nih teman-teman nih yang tahu jenisnya komen di bawah ya oke mantap ikan-teman ini teman-teman awal di tingch Oke teman-teman kita lanjut nyari lagi barangkali ada lagi yang bagus-bagus ya teman-teman ya di sini saya masih tahap belajar teman-teman ya makanya saya nyari di alam ya kita manfaatin aja yang ada teman-teman Aduh ini jalannya ketutup teman-teman salah jalan kita kita balik lagi cari jalan oke di sini ya lumayan banyak teman-teman ya disini untuk tanaman untuk aquascape lumayan banyak kita coba cari terus nah ini teman-teman nih nih nah nih ini juga bisa teman-teman saya pernah lihat sih di YouTube juga ada yang pakai ini sambil aja buat buat pelengkap nih ada lagi teman-teman banyak teman-teman nih banyak teman-teman Oke keong tuh teman-teman keong-keong Oke teman-teman masukin paket dulu kita lanjut lagi kita cari Oke 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 teman-teman ya tuh wih wah sebentar untuk teman-teman untuk untuk semua nih oke kita cari jalan dulu teman-teman ya pantengin terus video saya oke set nah disini juga ada ini teman-teman kolam ikan ikan apa ini ikan emas ikan nila teman-teman ikan nila banyak kali ini teman-teman tuh ikannya kelihatan tuh tuh ini ikannya nih teman-teman nih ya tetap Oke kita lanjut nah ini teman-teman saya menemukan spot nih yang biasanya suka ada kijing-kijingnya nih teman-teman nih kalau kita mau turun pasti ada kijingnya teman-teman kita tetap banget ini padahal nih tuh mantap ini mungkin lain waktu saya bakalan kesini kali ya kesini lagi untuk nyari kijing di sini tapi kemungkinan nih harus izin dulu nih sama yang punyanya teman-teman nih walaupun yang nggak kerawat kayak gini pasti ada pemiliknya kan nah oke lanjut teman-teman kita cari kita tadi udah kesona teman-teman sana tapi di sana itu bantunya buntuk teman-teman nah karena buntuk udah mentok harusnya berangkali saya lagi ngebawa salin Oke teman-teman yuk lanjut teman-teman ikannya banyak sekali ikan nila teman-teman tuh wih banyak sekali wih senang sekali teman-teman ini saya panggil teman-teman tuh wih senang sekali teman-teman banyak ikannya ini kemungkinan ada ribuan yang teman-teman ya mantep banget teman-teman wih tuh yuk kita lanjut lagi cari teman-teman nah kita mau pakai-pakisan lagi teman-teman sambil saja teman-teman lumayan buat pelengkap aduh ah 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 nggak dapet akarnya teman-teman wah karena putus semoga bisa hidup teman-teman ya mantul kita cari lagi di sini ada kali kecilnya kita kita cari di sini siapa tahu ada teman-teman ya oke oke teman-teman di sini saya belum menemukan tanaman yang warna merah-merah itu teman-teman namanya apa ya yang daunnya merah itu kalau teman-teman tahu coba komen di bawah ya yang jenis tanaman daunnya merah itu apa namanya di sini banyak pohon-pohon airnya jernih ya habis kita balik lagi teman-teman oke untuk di sana itu kawasan empang semua teman-teman empang ya seperti apa ya ternak ikan gitu loh teman-teman ada ikan lele ada ikan nila ya banyak disini teman-teman oke kita lanjut lagi cari-cari teman-teman yuk mantap sekarang kita cari di apa di sungai kecilnya teman-teman ngapain kalian kalau kita orang Jawa maka kalian ini saya coba di sini teman-teman barangkali ada gitu ya baru aja wah ini hanya rumput-rumput alang-alang teman-teman oke teman-teman saya akhiri dulu perburuan tanaman airnya hari ini teman-teman karena cuaca sudah mulai panas ya kita lanjut lagi di lain hari untuk mencari bahan-bahan untuk akuari kita teman-teman ya oke tetap di kuyut channel oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap acht oke 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 oke